Intro Masa aksi yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menghancurkan pos polisi sekitar patung Kuda Jakarta dan juga gedung Kementerian ESDM. Masa merusak beberapa kasyah dan merobohkan pagar gedung Kementerian dan membakar pos polisi. Parmin, salah satu saksi dan warga sekitar yang berdagang di sekitar lokasi kejadian menjelaskan, ia berdagang seperti biasa namun menjelang sore masa semakin banyak dan akhirnya kericuhan pun tak dapat terhindarkan. Sejumlah petugas kebersihan dan dinas lingkungan hidup Jakarta pun terlihat membersihkan bekas puing-puing kerusuhan. Saat ini jalanan di sekitar patung Kuda sudah kembali normal dan bebas dilalui kalayak umum. Tadinya Bapak di sini, lagi sendiri-sendiri gitu. Apa yang? Bapak, apa kejadian? Lagi-lagi dagang, dagang biasa. Nah, makin lama-makin lama ya saya bilang, wah kalau masa makin banyak begini bisa deh ntar habis makhrib meletus nih. Saya kan berbeban. Ya bener aja malas belum makhrib meletus. Belum makhrib meletus, masa udah pada kesini sebagian. Mungkinan didorong dari sono kan. Jadi, lu mana-mana udah, daerah sini udah lumpuh. Kendara udah kayak begini sebelumnya. Tapi sono-sono banyak orang. Harapan saya kan ya, gimana usaha mereka tuh biar berhasil. Bukan kayak rata-rata, cuma itu doang. Dari Jakarta, Rahmat dan Nanang, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Sub indo by broth3rmax